Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat urmail mania berjumpa lagi dengan lesmana berfam pada video ini saya akan mereview burung tercukan yang umurnya sudah 6 tahun simak terus lengkapnya Oke guys saya punya burung tercukan yang usianya itu sudah 6 tahun nah teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk bodinya ini besar banget ya kalau kita lihat secara langsung kalau disini itu biasa dijuluki dengan tercukan kebo kemudian selain besar bodinya juga panjang nih ya nah teman-teman juga lihat nih jambulnya itu aktif banget ya kemudian jambulnya juga itu tinggi ya jadi istilahnya dia meninggi nah yang menandakan bahwa salah satu ciri-ciri burung tercukan yang jantan itu kalau udah dewasa itu jambulnya tinggi ya Nah walaupun usianya itu sudah bisa dibilang tua ya tapi itu sisiknya ini tipis ya dia nyisik tapi tidak terlalu istilahnya masih tipis gitu nah dalam keseharian saya rawat untuk pakannya itu pakai furkop song ya kemudian buah pisang itu selalu ada ya tapi bisa biasanya pisangnya itu cepat habis ya karena dia suka banget sama pisang kadang juga saya berikan untuk jangkriknya itu pagi satu ekor dan sore juga cukup satu ekor aja untuk spek dari burung tercukan ini adalah repel kemudian garuda ya tapi garuda ini jarang ya nah pada pagi ini sambil saya jemur ya tadi di tempat saya ini sekarang ada lima ekor burung tercukan ya untuk yang satunya itu masih anakan ya yang baru saya beli hari Sabtu kemarin nah biasanya buat teman-teman pemain yang melombakan burung tercukan itu biasanya mereka mencari burung tercukan yang usianya udah mapan ya jadi usia tiga tahun lah burung bisa dibuat lomba ya ada juga yang dua tahun juga bisa dikuatkan lomba tapi kebanyakan burung tercukan yang istilahnya dan menang lomba itu usianya udah mapan ya di atas tiga tahunan lah gitu burung tercukan itu semakin tua itu semakin jadi ya buat teman-teman yang misalnya ditawar burung tercukan yang ropelnya itu masih pendek-pendek teman-teman bisa beli aja ya karena seiring dengan berjalannya waktu burung tercukan itu yang tadinya ropelnya pendek itu semakin dengan usianya makin tua itu dia ropelnya makin panjang ya jadi buat teman-teman misalnya ada tercukan muda ya di bawah setahun itu kalau udah ropel itu prospect banget ya mungkin nanti kalau di usia dua tahun itu udah ropelnya panjang gitu ya jadi karena burung tercukan itu makin tua makin jadi ya ada teman yang memelihara itu di grup itu ada yang sampai 10 tahun 15 tahun bahkan ada yang sampai 20 tahun ya masih tetap hidup ya masih sehat asal kita rawat dengan bener ya jadi fur itu tetap ada ya kemudian setiap hari itu juga ada buah pisang dan juga tidak lepas dari apa istilahnya kalau ada jangkrik kita juga berikan jangkrik ataupun ulat hongkong akan kerotok gitu ya teman-teman supaya burung tercukannya itu tetap sehat ya bisa bertahan sampai lama ya bisa sampai tua ya bisa sampai ada yang 20 tahun gitu begitu aja teman-teman untuk review kali ini semoga bisa bermanfaat apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati